Intro Pasukan pendudukan Israel kembali membuat situasi di perbatasan memanas. Mereka meluncurkan serangan yang menyebabkan seorang pemimpin militan Lebanon Al-Jama'a Al-Islamiyah tewas. Pemimpin pasukan Al-Fajr dari Al-Jama'a Al-Islamiyah bernama Aymar Godmeh itu disorang pada Sabtu 22 Juni 2024 saat berada di sebuah kendaraan. Dikutip dari Tribunews.com, daerah tersebut berjarak 10 km dari perbatasan dengan Suriah. Diketahui pasukan Fajr Sayyab bersunjata Al-Jama'a Al-Islamiyah didirikan pada tahun 1982 untuk melawan invasi Israel ke Lebanon. Kelompok ini mengaku bertanggung jawab atas berbagai serangan terhadap Israel, termasuk operasi gabungan dengan Hamas di Lebanon. Tewasnya, Godmeh turut dibenarkan kantor berita ANI yang dikelola pemerintah Lebanon. Sementara menurut militer Israel, sebuah pesawat melakukan serangan tepat di daerah BH di Lebanon untuk melenyapkan Aymar Godmeh. Ia menjadi sasaran karena keterlibatannya dalam pelaksanaan serangan ke Israel. Menurut mereka, Godmeh lah yang memasuk senjata ke Hamas dan Al-Jama'a Al-Islamiyah di Lebanon. Tidak ada istilah ini membuat konflik dengan Lebanon semakin meningkat. Pasalnya, meningkatnya ketengah dalam beberapa hari terakhir di perbatasan telah menimbulkan kekhawatiran akan meluasnya konflik regional.